Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar? Sehat? Teman-teman Insya Allah sehat dan yang sakit Diangkat penyakitnya oleh Allah SWT Dan insya Allah menjadi pelebur dosa Masih tetap semangat Dan pastinya murah senyum Kenapa? Karena senyum itu ialah ibadah yang paling mudah Dan paling murah Oke pada kesempatan video kali ini Di pagi hari Habis Solat Idul Fitri Terus Langsung pulang ke rumah Gak ngapa-ngapain lagi Karena Dianjurkan Sama pemerintah tuh Gak boleh salam-salaman dulu Ya Boleh mesej-mesejkan lah Lewat WA Ngerinya Corona Ya kan Dan pada video kali ini Orangnya udah makan Ikannya belum Kita Kasih makan ikan aja Kita ke Minifarm Oke Tanpa lama-lama Langsung aja kita Kui Sepi Memang sepi ini Sepi Gak ada orang Terus Sana juga sepi Kan sepi Ntar ada keluarga sih Nah oke teman-teman Kali ini Gue Menggunakan cacing Beku nih Teman-teman Kenapa? Karena Kemarin Ditaruh disini Banyak yang mati Daripada Mubazir Mati terus Mendingan gue Bekuin aja Nanti gue kasih Tips dan trik Cara membekukan Cacing Yang baik Lebih enak sih Pake Cacing Darah Atau Bloodworm Ayo Tanpa lama-lama Langsung kita Kui Atas Alhamdulillah Sampai Banyak banget Taneman Disini teman-teman Karena gue Hobi taneman juga Tapi lagi Nggak terawat Langsung Assalamualaikum Wah Ini yang kemarin Kelupaan nih Aduh Untung ketahuan Sebentar Nah Ini dia Cacing Sutra Bekunya Teman-teman Tuh Kita potek aja Wah Lalu kan lompat Lompat Kita taruh Satu lubuk Kira-kira Seginilah Tuh Kalau Kebanyakan Bisa di potek lagi Teman-teman Tuh Dia Keliatan kan Makan Masya Allah Oke Untuk pemberian Cacing Sutra Beku Ini Jangan terlalu Banyak Teman-teman Apalagi Sampai Apa Nggak habis Nanti Bau dia Tuh Ini sih Inisiatif Gue aja Soalnya Gue Beli Cacing Cacing Sutra Tuh Per Setengah Gayung Eh Setengah Ya Kayaknya Setengah Kayak Setengah Takar lah Setengah Takar tuh Seharga Rp25.000 Terus Ikan gue Belum Lumayan Banyak Belum Banyak lah Jadi Ada Lebihan Kalau Kelamaan Karena Filtrasinya Kurang Baik Kurang Bagus Jadi Cacing Sutra Cepet Cepet Mati Teman-teman Jadi Ya Daripada Mubazir Ya Gue Bekuin Aja Nah Ini Juga Gue Lagi Tessi Gue Trial Alhamdulillah Ada Hampir Seminggu Gue Pakai Alhamdulillah Masih aman Kemarin Ada yang mati Sih Satu Cuman Satu Yang lainnya Alhamdulillah Yang penting Ngasih Makannya Itu Jangan Terlalu Banyak Kalau Cacing Sutra Yang hidup Sih Gak Masalah Kalian Hidup Gak Bau Nah Kalau Yang mati Yang beku Kan udah Mati Jadi Ngerinya Bau Teman-teman Jangan lupa Kasih makan Ini udah Dikasih makan Juga Untuk yang Di botol Biasanya Gue taruh Segini Gue Masukin Air Masukin Air Loh Sebentar Nanti Dia Akan Menyebar Teman-teman Tunggu Aja Dia Mencair Sebentar Kita Kasih Probiotik Juga Biar Sehat Nih Ikan-ikan Yang Udah Mulai Mutasi Ah Masya Allah Lihat Lihat Teran Kan Nih Kita Kocok-kocok Baru Kita Kasihin Bentar Gue skip Nah Kita Kocok Kita Kasih Tuh Serit 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 Lihat Lihat Apakah Dimakan Apakah Dia Bosen Tuh Dimakan Kan Tuh Coba Yang Terlalu Banyak Tuh Ikan-ikan Yang Udah Dibotol Kita Cek Ikan-ikan Yang Dibotol Teman-teman Gimana Apakah Bagus Dia Wow Masya Allah Ini Ngikutin Bapaknya Koi Masuknya Koi Subhanallah Masya Allah Yang Ini Apa Jenisnya Wah Ternyata Koi Juga Teman-teman Keren 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 Yang Ini Wuh Koi Multi Kayak Ini Tuh Ada Biru Birunya Ada Ungu Masya Allah Ini Wuh Keren Keren Nah Kan Udah Kayak Gitu Aja Ntar Insyaallah Dimakan Tuh Di bawah Ya Bagi pada Makanin Jangan terlalu Banyak Ya Ngasih Makannya Ngarinya Nggak Abis Malah Jadi Penyakit Oke Cukup Sekian Video Kali Ini Gue Mohon Maaf Kalau Ada Salah Salah Kata Insyaallah Kita Kembali Fitri Fitri Kembali Ke Fitri Jangan Lusi Ataupun Ataupun Apa Ya Nggak Bercanda Itu Oke Cukup Sekian Video Kali Ini Gue Mohon Maaf Kalau Ada Salah Salah Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maju Terus Cukang Indonesia